Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata prestasi? Mendali? Piala? Juara? Orang pinter? Orang hebat? Atau apa? Hai Sobat Prestasi, perkenalkan aku Lulu Firdausi Hakiki, mahasiswi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University, angkatan 55, sebagai peraih penghargaan The Most Social Activity Student IPB 2021 dan juara 1 TANOTO Student Research Award 2021 bidang Social Empowerment. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata prestasi? Mendali? Piala? Juara? Orang pinter? Orang hebat? Atau apa? Kebanyakan dari kita mempersepsikan prestasi itu identik dengan orang pintar, hebat, dan suatu hal yang bergensi yang mungkin sulit untuk dicapai. Tapi ya sebenarnya gak sepandungnya salah sih, cuman aku mau kasih persepsi yang berbeda tentang prestasi. Sebelumnya apa sih prestasi itu? Jadi menurut KBBI, prestasi adalah suatu hasil dari usaha yang telah kita kerjakan atau yang kita usahakan. Nah, berarti kita semua harusnya punya prestasi dong? Kan banyak yang udah kita lakuin. Kan banyak juga mungkin hal-hal yang udah kita kerjakan dan kita ciptakan. Nah, tapi yang jadi penting disini adalah adanya pengukuran dan pengakuan atas kemampuan itu. Mungkin selama ini kamu punya hal hebat yang kamu lakuin atau kamu ciptakan, tapi kamu gak pernah ngerasa kamu berprestasi karena kamu gak pernah mencoba untuk mengukur dan mencari pengakuan. Contohnya nih, misalkan kamu jago banget gitu kan ngitungin semut di kamar kosong kamu, pakai teori fisika atau apalah. Tapi kayak, apa sih dari hal itu biasa aja kan kamu mikirnya? Dan emang bisa berprestasi dari hal itu gitu? Padahal bisa loh, kamu bisa ngajuin ke World Record atau ke Rekormuri menghitung semut tercepat dan tertempat gitu kan? Dan kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan penghargaan dan nantinya kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya memiliki prestasi. Anyway, agak entremesa sih ya jadi ngomongin semut. Tapi pada intinya adalah, menurut aku, setiap manusia memiliki prestasi sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Hanya saja, kita perlu memenuhi ukuran tertentu agar mendapat pengakuan atas prestasi tersebut. Dari penjelasan ini kita bisa tahu ya, kalau prestasi itu bisa didapat dari hal apapun dan dari berbagai bidang, termasuk dalam pengaktian. Kenapa sih pengabdian itu bisa jadi prestasi? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengabdian itu apa. Jadi, menurut KBBI, pengabdian itu adalah proses, cara, atau perbuatan pengabdi. Dan pengabdi sendiri itu artinya adalah berbakti. Jadi, menurut aku, pengabdian itu adalah bentuk bakti kita untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai upaya-upaya. Dan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu bukan seperti kita memberikan ke masyarakat, tetapi adalah dengan cara kita memberi pancing ke masyarakat dan mengajari bagaimana cara memancing agar mereka bisa mendapatkan ikan sendiri. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membuat mereka mandiri. Jadi jelas ya kenapa pengabdian itu bisa berujung kepada prestasi? Karena ternyata banyak banget nih kemampuan yang harus kita miliki untuk menciptakan sebuah pengabdian. Dan di sini bisa kita ukur ya, mulai dari perencanaan atau gagasannya maupun dampak yang kita hasilkan kepada masyarakat. Dan sekarang juga ada banyak nih kompetisi-kompetisi yang bergensi tentang pengabdian kepada masyarakat yang mulai bermunculan, menyusul stimulus ya. Seperti contohnya ada Tanah Tosuda Search Award dan juga Abdi Daya. So, buat kalian yang passion di pengabdian, kalian bisa banget manfaatin peruang itu. Buat aku pribadi sih, melakukan pengabdian itu tujuannya bukan untuk mendapatkan prestasi ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan keberanfaatan untuk orang banyak, bagaimana kita bisa menolong mereka menemukan solusi dari pemasangan-pemasangan mereka, membuat mereka mandiri dengan kemampuan, keilmuan, dan kekuatan yang kita miliki. Jadi, mendapatkan prestasi itu adalah sebagai bonus atas kesungguh-sungguhan kita dalam akun pengabdian tersebut. Menurut aku, pengabdian itu adalah langkah selanjutnya dari penciptaan sembuh gagasan. Jadi, setelah kita merancang atau membuat sembuh gagasan, kita langsung menerapkannya ke masyarakat. Dan sebelumnya sih, aku juga sempat beberapa kali mengikuti perlombaan di bidang gagasan ya. Tapi sekarang, menurut aku, alangkah lebih baiknya ketika gagasan yang kita ciptakan itu bisa langsung kita terapkan ke masyarakat agar bisa dirasakan manfaatnya. Ya, walaupun kita nggak bisa ikut kompetisi di bidang pengabdian secara langsung ya, kita juga bisa kok sebenarnya gagasan itu kita kolaborasikan atau nanti mungkin akan diambil, didesimilasi sama orang yang memang sudah concern dalam melakukan pengabdian gitu. Karena kan, nggak semua dari kita itu memang passion ya di bidang pengabdian dan juga punya skill untuk melakukan pengabdian. Tapi, ya, kalian bisa mengikuti kompetisi di bidang apapun yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk kalian sobat prestasi IPBNC-an yang pastinya hebat-hebat, kalau kata Lihi dalam lagunya Holo, Kamu terlalu berharga untuk hanya duduk diam dan overthinking. Jadi, ayo bangun, ciptakan karya kalian, tunjukkan potensi kalian, dan berikan manfaat untuk orang banyak. So, aku tunggu foto dan nama kalian di Instagram IPBNC-an yang pastinya ya. Dan jangan lupa, nantikan POV selanjutnya. See you!